Selamat menikmati Seratus cerita rakyat Nusantara Karya Dian Kristiani Dan diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer Dengerin ya Inilah kisahnya Dah bulu kala di kerajaan dah Hiduplah seorang raja bernama Raja Kertamarta Bersama dua putrinya Dewi Galu dan Cangga Silana Dewi Galu adalah gadis yang berbentik Yang tak suka saat pameran ini bertamati Dari kerajaan kemudipan Tidak menikahi Cangga Silana Dia ingin sama pameran menikah dunia Oleh karena itu Dia menemui nenek sibil Untuk menggantalkan menikahnya itu Jangan khawatir Besok saudara akan menghilang Dan kau bisa menikah dengan sang pameran Nenek sihir Itu wujud semula Jika pameran Inung Kertapati menemukanmu Tapi hal itu tak sengkir terjadi Sejak saat itu Keomas alias Jandra Kirana Hidup terobat api di sungai Namun Tuhan sayang padanya Seorang nenek yang sedang mencari ikan Menemukannya saat tersangkut oleh jalan Dan membawanya pulang Nenek menyimpan keomas jalan kempala Keesokan jaringan Nenek kembali mencari ikan Ketika sampai di rumah Ia terkejut Karena melihat meja dapurnya Telah penuh dengan hidangan lezat Setiap hari Kejadian serupa terus terjadi Nenek itu bertekad untuk memilih gigi Siapa yang menyediakan makanan untuknya Ternyata yang menyediakan adalah Keomas Kel itu keluar dari tempayan Dan menjelma kembali Menjadi Jandra Kirana Siapakah kau putri yang cantik Dan dari mana asalmu Namaku Jandra Kirana Nenek Aku putri Raja Kertamarta Dari Kerajaan Anda Jandra Kirana Lalu menceritakan semua kisahnya Nenek itu pun Merasa iba Kau boleh tinggal di sini Kau boleh tinggal di sini Kau Yang kira Suatu saat Sang pangeran akan menemukanmu Nenek benar Selama ini Pangeran Tanti Tidak mencari Jandra Kirana Namun Seekor burung gaga Jandra Anenek Sihir Selalu menyesatkannya Burung gaga itu Selalu tunjukkan Arah yang salah Untunglah Ada seorang kakek sapi Yang menolong pangeran Kakek itu Mengetahui niat si burung Untuk menyesatkan pangeran Dalam sekejap Diubahnya si gaga Menjadi asap Jika kau mencari Jandra Kirana Dia ada di sebuah rumah Di desa di depan Terima kasih Sang pangeran pun Segera menuju Ke desa itu Kakek itu benar Sang pangeran Menemukan rumah Si nenek Nenek Lalu menunjukkan Kelas yang ada Di terpahiannya Saat itulah Kutukan dari nenek Sihir Lenyap Kelas Berubah wujud Menjadi Jandra Kirana Jandra Kirana Kau kau itu Hamba pangeran 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 itu Kertapati Lalu mengajak Jandra Kirana Pulang Ia pun Mengajak nenek Yang sudah menolong Jandra Kirana Mereka Disambut gembira Oleh seluruh Rakyat Akhirnya Dewi Galuh Mengakui Segala Perbuatannya Dan mendapat Hukuman Atas Perbuatannya Berkat kegigihan Sang pangeran Kini Cangga Kirana Kembali Seperti Semua Mereka Puh Hidup Bahagia Nah Teman-teman Itulah Tadi Dronge Keong Dimana Dronge Ini Buah Duryan Buah Cerik Buah Berimu Buah Pisah Jauhkan Sifat Hati Agar Makin Banyak Yang Sayang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh